Pemerintah Kabupaten Sumedang, Bogat Target, gedebelas seribuan pelaku UMKM menukap pengaruhanku pandemi COVID-19 bakal nampak bantuan modal usaha anuniti 2,4 juta seuranga. Eta waragatnya ditataharkan ku pemerintah pusur anun dikamalirkan ngaliwatan kementerian kooperasi dan UKM. Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan Miharep, Dinas Kooperasi dan UKM Kabupaten Sumedang ngarojong jenglengan pelaku UMKM di sakulia Sumedang anukap pengaruhanku usaha salat COVID-19. Eta halte diebrehken ku wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan nalikan itenan tempat produksi opak anuk pernah di kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Erwan Setiawan Ngembohan Minangkawangun Kaluangkanadunnya Usaha Utaman UKM, Pemerintah Pusur Ngaliwatan Kementerian Kooperasi dan UKM, ngamalirkan bantuan anuniti 2,4 juta kersaban pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang. Berusaha untuk membantu pemulihan ekonomi ini dengan cara meningkatkan perekonomian tingkat UKM ini. Ya sekarang pun mulai tanggal 17 Agustus kemarin sudah mulai digulirkan bantuan untuk UMKM-UMKM sebesar 2,4 juta per UMKM. Sejeroning itu salah seorang produsen opak Dudang Ngeceskin, sesalad COVID-19 ngabalukarkan pihak nak nandangan rugi tepika mangeratus-ratus juta. Semalah diri nak kapaksa ngerenken mangerpuluh-puluh Pak Gawena. Sama meh, sesalad COVID-19, Pak Gawena nitih dalapan puluhan, ari ayena ukur lima puluhan. Diri nak nembraken butuh bantuan modal, sangkan usaha nak bisa tetap dipaju, turut tak bisa nge-rekrut di Pak Gawena. Yang diperlukan memang banyak, yang diperlukan. Termasuk kami kan akibat COVID ini kemarin rugi ratusan juta ya. Lebih gitu, lebih gitu. Karena kita juga harus mengikirkan karyawan ya. Kita hidup dengan karyawan, apapun kita dengan karyawan. Karyawan itu adalah saudara kita, teman kita, dan juga sahabat kita. Jadi, di sini kita nggak bisa berdiam-diam, karena COVID kita memberhentikan begitu saja ke karyawan. Tapi kita ada tanggung jawab sosialnya, ya itu. Makanya biarpun misalkan saya rugi. Pangnak itu, sesalad COVID-18, mengaruhan sakumna sektor kehirupan, keasup sektor ekonomi. Diki Guntara, Bandung TV.